kalau hadirin bertanya-tanya Pak Irkam itu dari mana tapi kalau ada lagu-lagu goyang-goyang ya goyang yang dua Pak Ridwan bersama Pak Irkam dari wabura baik saya sudah diingatkan oleh teman saya bahirin West Arab ngasar untuk itu kita bersih berbagi dua jadi proporiatif sama ya kita mohon maaf ada hadirin yang lain belum sempat nanti lain kali ruang BNK Tunggak Ika tersedia untuk kita semuanya Monggo proporiati ini berbesar dari usas negeri Yogyakarta ketua tim anggota tim ahli di pusat di Pancasinamu ya uh UGW itu pusat studinya promesor-pomesor membayari piro ya yang membayari Gusti Alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini didaulat ngomong karena tuanya bukan karena apa-apanya yang pertama karena nanti nunggu Pak Heri berdiri saya sampaikan selamat dulu pada Pak Buntor dulu waktu masih agak masih agak muda kita bersama banyak keliling waktu masih jadi rektor UNS jadi saya ikut mendukung apa yang dilakukan setelah sepot saya malah nggak tahu beritanya kayak apa ini salah PSP nggak pernah memberitahu kayak apa beritanya orang-orang yang sudah sepuk sehingga teman saya mengatakan orang tua itu kayak Alquran yang sudah obrol kalau dibuang dosa kalau tidak dibuang kok jadi bebas ini omongan teman saya masih muda saya tersinggung karena saya masih masih tua mudah-mudahan saya bukan Alquran yang bobro bapak ibu sekalian saya kebetulan membawa ini tadi dekan risafat itu membuka satu studi baru yang disebut risakti nanti akan saya sampaikan pada ibu dari KMK tulisan saya mengenai risakti semacam ureian risakti itu apa dan apa apa saja yang perlu dipikirkan bersama mudah-mudahan nanti fakultas bebas sahabat lain kali PSP lagi lain kali saya ngomongin lagi saya kira tadi dalam Jumatan saya kebetulan ada seorang takmir ceramah mengenai kemerdekaan sebetulnya esensi kemerdekaan itu ada pada diri kita masing-masing tanya kita sudahkah kita merdeka ternyata kalau kita berani bertanya pada diri sendiri jawabannya itu kita masih setengah merdeka karena sebagian kita masih diatur belum merdeka dan kita belum berani untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dari pribadi kemerdekaan bangsa kemerdekaan manusia setelah itu ini mudah-mudahan jadi tema perjuangan kita di kemudian hari bagaimana kita tetap berjuang merdeka karena ini pesan dari diajar satu-satunya paham yang harus kita dukung di dalam pendidikan adalah bagaimana kita memerdekakan nurani dan memerdekakan pikiran kita supaya kita bisa hidup merdeka saya kira Pak Erie sebelum berdiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kesempatan pada Ustadz kita Ustadz yang sangat berbobot terima kasih terima kasih oh iya di sudut itu ada kotak kotak itu kami sengaja memang PSB tidak pernah mengajarkan untuk meminta-minta jadi Bapak Ibu teman-teman yang pengen berpartisipasi nanti malam akan bakti sosial silahkan disalurkan ke sana kami tidak akan pernah mengajukan kotak satu-persatu apalagi di perempatan jalan PSB mengharapkan itu baik-baik ya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam lebih dahulu saya sampaikan tahniah pada Prof untuk yang ambalwarsal hari ini kalau menurut Rasulullah beliau ini termasuk kriteria manusia terbaik sebaik-baik manusia ini yang paling panjang umurnya dan paling banyak kebaikan yang dilakukannya dan tambah sehat masih banyak bisa memberikan untuk generasi penerus karena beliau sudah berjuang sejak 15 tahun usianya di garis demarkasi Vanmuk di Purworejo, Purworejo melahirkan banyak pimpinan militer dari Jenderal Murid sampai dengan Yani sampai Sarwe di Wibowo ya, menggembelingkan Purworejo tapi Pancasilanya di Jogja tentara Purworejo masuk Jogja jadi tentara yang Pancasila terakhir jadi sebenarnya tradisi syawalan ini apa yang oleh Bung Karno dipidatokan pada tanggal 1 Juni ketuhanan yang berkebudayaan jadi ketuhanan yang berkebudayaan jadi konsep Bidatok 1 Juni Pancasila itu Pung Karno mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan syawalannya bukan domen agama domen kebudayaan tetapi tidak bisa lepas dari nilai ketuhanan bangsa kita ini domen agamanya adalah idul fitri muncullah kemudian syawalan menjadi rangkaian jadi wilayah keagamaan membangun kesadaran budaya ini yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa yang tidak ada di bangsa lain sehingga kalau pemahaman Pancasila ini mengakar di masyarakat kita dan ini sudah teruji hampir 70 tahun 17.480 masih utuh Sabang Merauke 73.000 desa 672 suku bangsa 34 provinsi 438 kabupaten kota hari ini masih utuh karena ada Pancasila tapi kemarin kita agak perhatian mendengar dalam kajian yang dilakukan oleh Lem Hamnas Prof. Jagal Wasesaw menyampaikan 2045 itu adalah saat ada satu senario yang agak membuat kita miris Indonesia akan pecah jadi tiga negara Indonesia Barat menjadi negara Islam Indonesia Tengah Negara Nasional Indonesia Timur menjadi negara Marxis itu kajian di Lem Hamnas ya trennya itu ada maka harus dibuat senario transformatif jangan sampai ini terjadi bagaimana nah ini tadi berkait dengan konsep diajak kita itu harus berjiwa dan berpikir setelah berperilaku merdeka nah kenapa ini akan terjadi kita itu masih berpikir bangsa terjajah memahami agama yang Islam masih seperti orang jajah seakan-akan Islam itu lebih baik menurut orang Mesir menurut orang Afgan menurut orang Pakistan menurut orang Arab jadi bukan agama Islam menurut Allah dan Rasulnya kita masih belajar Islam menurut bangsa lain ini sikap tidak merdeka kita dalam beragam ini kita harus merdekahkan saya kemarin diundang teman-teman salafi seluruh Indonesia semua pakai jubah pakai cingkot saya pakai batik saya katakan mohon maaf saya pakai batik karena mengikuti sunnah Nabi mereka bertanya kenapa sunnah Nabi Nabi pakai jubah karena dia bangsa Arab ya maka Nabi itu memakai pakaian kebangsaannya maka saya orang Indonesia mengikuti sunnah Nabi pakai batik pakai kebangsaan saya ini satu contoh saja berketuhanan yang berkebudayaan kita bisa utuh Timur Tengah kura-kura anda hari ini Arab Spring telah memecah saya kira Pancasila satu kearifan yang sangat dibutuhkan oleh dunia hari ini saya kira inilah peran besar pusat di Pancasila yang tempatnya masih sempit karena ruang binika atau galika itu tidak bisa diduduki oleh 34 orang secara luas mewakili provinsi ya kalau mewakili kabupaten kan harus ada satu kabupaten satu kursi kan 438 kalau mewakili desa 73 ribu mewakili suku bangsa 672 mewakili pulau 17.408 itu binika ku galika demikian oleh karena itu mari kita berusaha memberikan apa yang kita miliki untuk keutuhan nikmat Allah yang dianggurahkan pada bangsa yaitu negara tanah air dan bangsa Indonesia mari saya antar untuk berdoa karena kalau tadi dikatakan Mas Yeri kalau orang Jawa itu mesti jelmo limpat seprapat amat jadi tidak hanya ya melantik yang panggara itu ini juga was hidrol terima kasih bagi yang muslim monggo kita awali dengan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sallih wa sallim wa barik ala siddhina muhammadi wa ala alihi wa sahbiyat semu'at Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illah antal ahadu samadu alladhi lam yalida walam kulat walam yakullahu kufwaan ahadu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati ya Allah tuntunlah kami agar dapat senantiasa menjadi hamba yang mengingatmu sebagai hamba dari Tuhan yang maha mencinta tuntunlah kami agar menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat karunia terutama nikmat kemerdekaan yang telah engkau anugerahkan kepada kami melalui darah air mata penderitaan para pahlawan kami mudah-mudahan engkau tempatkan mereka di tempat yang mulia disusik ya Allah jadikanlah kami ini hamba yang berbakti kepadamu melalui pengabdian yang sepenuh hati kami kepada negeri yang telah engkau anugerahkan kepada kami ini mudah-mudahan kau berikan kemampuan kepada kami untuk dapat memuliakan negeri dan bangsa ini menjadi negeri dan bangsa yang besar yang dapat menciptakan kedamaian dan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi sebagaimana diwariskan nilai itu atas kami kepada para pendiri negara kami ya Allah ya Tuhan kami curahkanlah kasih sayangmu kepada kami berikan kami kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan kami dalam membangun kemuliaan bangsa kami Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana waqina azabannan wa adhinnat jannata mu'al abarah ya hazizu ya ghaffan ya rubbal alamin subhana rabbika rabbil anzati amma yasifun wassalamun alamu salim walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullah walaikumsalam salam 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 Terima kasih.